. Begini target penyerang PSS Sleman dalam duel kontra Persija Jakarta. Penyerang PSS Sleman, Riki Dwi Saputro mengincar kemenangan kontra Persija Jakarta pada pekan ke-34 BRI Liga 1 2022 per 2023. Duel bakal tersaji di Stadion Patriot Chandra Baga, Sabtu 15 April 2023 mendatang. Laga melawan Persija Jakarta akan menjadi partai pemungkas PSS Sleman di BRI Liga 1. Tak heran jika pemain asal Riau itu ingin berkontribusi dan mempersembahkan poin penuh untuk Laskar Sembada. Sejauh ini, Riki Dwi Saputro cukup menjadi andalan di lini serang PSS Sleman. Dia tampil 18 kali dan sudah menyumbang 4 gol dan 2 asis untuk tim yang juga identik dengan julukan Super Elang Jawa tersebut. Tentu untuk mewujudkan target meraih poin penuh, Riki Dwi Saputro sudah menjalani persiapan semaksimal mungkin. Baik secara individu maupun sebagai sebuah tim. Resmi, akhirnya Persija Jakarta VSPSS Sleman digelar di SUGBK. Duel Pamungkas Liga 1 2022 per 2023 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 15 April 2023. Kepastian Persija VSPSS di SUGBK disampaikan secara langsung melalui akun Instagram LoveGBK. Akun Instagram resmi pengelola komplek GBK itu menginformasikan bahwa laga Persija VSPSS akan digelar di SUGBK. Sebelumnya Persija memang ingin menggelar laga melawan PSS di SUGBK. Sebab, ini merupakan pertandingan terakhir macan kemayoran di musim ini. Persija biasanya menggunakan Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, sebagai kandangnya. Namun untuk di akhir musim, Persija maulaga lawan PSS digelar di SUGBK. Pihak manajemen Persija belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait venue pertandingan melawan PSS. Indikasi Jonathan Bustos masuk radar calon pemain baru Persija Jakarta. Nama Jonathan Bustos mulai hangat dibicarakan oleh para penggemar sepak bola usai dirinya di gadang-gadang masuk jadi calon pemain baru Persija Jakarta. Jonathan Bustos menjadi salah satu pemain asing yang tengah dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta karena beberapa pemain asingnya dikabarkan akan diputus kontrak untuk musim depan. Persija Jakarta memang terlihat jadi tim yang sedang gencar melakukan pendekatan dengan beberapa pemain untuk mengganti pemain asingnya. Masuknya nama Jonathan Bustos ke dalam daftar belanja Persija Jakarta memang layak dan berdasar. Mengingat, gelandang asal Argentina itu terbukti mampu konsisten dalam dua musim terkininya di Indonesia bersama Borneo FC. Awan gelap gerilya PSIS Semarang dan PSS Sleman, Thomas Dol Isyarat Hansa Mulyama tetap di Persija. Santer beredar kabar, dua tim Liga 1 2022, PSIS Semarang dan PSS Sleman saat ini sedang bergerilya bahkan mungkin saling tikung untuk mendapatkan back senior Persija, Hansa Mulyama. Ada beberapa alasan yang tampaknya membuat Hansa Mulyama bertahan di Persija. Kontrak Hansa Mulyama di Persija memang akan berakhir musim ini, sejak didatangkan dari Bayangkara FC pada musim lalu. Pelatih Persija, Thomas Dol sudah memberi isyarat positif. Dia mengatakan Hansa Mulyama tampil baik di sepanjang Liga 1 2022. Pelatih asal Jerman itu menyebut, kontrak Hansa Mulyama saat ini hanya perkara waktu. Dengan demikian, lanjut Thomas Dol, keputusan untuk menetap atau hijrah dari macan kemayoran ada di tangan Hansa Mulyama. Sementara itu, Hansa Mulyama pun santer dirumorkan akan hengkang ke klub asal Jawa Tengah di musim depan. Pelatih asal Jerman itu menyebut, kontrak Hansa Mulyama saat ini hanya perkara waktu. Pelatih Dewa United Klaim tak layak kalah dari Persija Jakarta. Dewa United FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta usai tak klub dengan skor 0-1 di Stadion Indomilic Arena, Tangerang, Senin, tanggal 11 April tahun 2023. Gol Hansa Mulyama pada menit terakhir membuat Tangsel Warrior harus kembali mengalami kekalahan seperti di laga sebelumnya. Meski begitu, pelatih Dewa United, Jan Olde Rikeringenggan menyalahkan pemainnya atas hasil tersebut. Mengingat dalam laga ini Egi Maulana Fikri DKK sempat memberikan perlawanan sengit. Pelatih asal Belanda ini menambahkan timnya hanya sedikit kelengahan terutama pada masa 10 menit terakhir. Hal ini yang mampu dimanfaatkan macan kemayoran untuk mencetak gol. Kondisi terkini Donitri Pamungkas usai wajah ditendang pemain Dewa United. Dokter tim Persija Jakarta, Ihsan Eka Putra mengabarkan kondisi terkini Donitri Pamungkas yang wajahnya ditendang pemain Dewa United, Lucas Ramos. Ihsan menjelaskan Doni tidak mengalami masalah serius usai insiden yang terjadi dalam laga pekan ke-33 BRI Liga 1 2022-23 yang dimenangkan Persija 1-0 di Indomilic Arena, Tangerang, Senin tanggal 10 April tahun 2023, malam WIB. Dalam pertandingan tersebut, Lucas Ramos menendang wajah Donitri Pamungkas saat melakukan duel perebutan bola. Lucas kemudian diusir keluar lapangan oleh Wasid. Namun, Doni harus menerima perawatan. Untungnya, pemain timnas Indonesia U20 tidak mengalami masalah serius. Alhamdulillah tidak ada yang serius terkait kondisi Doni. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan CT Scan dan hasilnya bagus semua, kata Ihsan Eka Putra dilansir dari Instagram Klub. Di warna ikartu merah, gol telat Hansamuyama bawa Persija Jakarta gusur Persib dari posisi kedua. Persija Jakarta punya peluang untuk naik ke peringkat kedua jika berhasil menang atas Dewa United, karena Persib Bandung kalah telak kemarin. Witan Sulaiman mendapatkan peluang pertama untuk Persija Jakarta melalui sebuah serangan balik cepat di menit ketiga, babak kedua dengan tempo tidak sekencang di babak pertama, tetapi Persija Jakarta tetap mengambil inisiatif serangan. Ramos mendapat kartu merah usai tertangkap kamera melakukan tendangan langsung ke wajah Doni Tripa Mungkas. Unggul jumlah pemain, Persija Jakarta menambah intensitas serangannya langsung ke jantung pertahanan lawan. Saat pertandingan diprediksi bakal berakhir imbang, Hansamuyama berhasil menjadi pahlawan macan kemayoran melalui golnya di detik-detik akhir memanfaatkan kemelut di situasi sepak pojok. Tidak ada gol tambahan lagi di sisa waktu, Persija resmi geser Persib dari posisi kedua. Dewa United 0-1 Persija Jakarta, Hansamuyama 90 plus 6. Terima kasih.